A'udhu Billahi Minash Shaitanin Rajeem Al-Fatihah 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 sebelumnya seperti biasa kita akan memurojah kembali materi tadribat di surat apa Pak kemarin, pekan yang lalu Al-Qadran baik yang mau lebih dahulu untuk memulang kembali materinya silahkan Bismillahirrahmanirrahim inna anzal na'um fi laylatil khadr ulang ya Pak inna anzal na'um fi ok, stop dimulai dari panjang panjangnya berapa harokat Pak Jasni inna 4, 5 4 atau 5 kalau 2 boleh 2 boleh boleh, kenapa? hukumnya adalah mat mat jais ya, kalau mat jais boleh 2 mulai 2 4 atau 5 artinya kalau memang nafasnya nggak mampu sampai 4 ya ambil 2 tapi kalau yang mat wajib usahakan 4 makanya disebut mat wajib ya, silahkan ulangi inna ayo inna anzal na'um fi laylatil khadr ya, satu kali lagi yang ketika bacaan dengan idgom bacaan gunnah makan idgom gunnah dikata in nih di huruf inna inna idgomnya menggunakan idgom sempurna idgom tam itu atau idgom kamil ya, idgom sempurna jadi yur suara itu masuk pada pangkal hidung semuanya 100% masuk inna jadi kalau cuman hanya inna inna hanya disini batas sampai ini belum masuk kesini berarti belum dikatakan gunnah ya inna ayo ulangi inna anzal na'um fi laylatil khadr khadr ya bagus laylatul ya ayo ulangi khadr khadr laylatul khadr khair min alfisah iya alfisah walaikumsalam pak bisa kita izin ya iya agak ada oh kita siap iya iya ya ya Allah assalam coba dilang lagi ayat ketiga laylatul khadr khair min alfisah min alfisah alfisah syah syah ya tanallalul malaikat warlu alfisah alfisah iya sebentar untuk di ayat ketiga bacaan laylatul khadr 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 khadriya bacanya khadri itu ada huruf dal sukun ya berarti hukumnya adalah khadr 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 ya karena posisinya dia berada di tengah ya kalau di akhir ayat atau di wakaf itu di ikumi khadr 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 artinya saat membacanya tidak tidak boleh ada jedah terlalu lama khadr 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 tidak boleh begitu tapi khadr laylatul khadr khadr jangan khadr 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 yang seperti itu keliru tapi khadr laylatul khadr ya artinya dia lebih tipis ya makanya lebih dikatakan suhra kecil artinya kayak lewat begitu saja tapi tetap harus ada pantulannya ya laylatul khadr 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 itu tidak sama mimnya mim bertas bertas sama ya khadr masuknya ke bangkal hidung khadr min alfi walaupun tidak sekuat ketika nun yang bertas bertas inna karena inna ini adalah makrotnya ada di ujung idah jadi sangat mudah karena kalau im im ini kan mimnya adalah huruf yang makrotnya ada pada ma dua bibir sehingga akan terasa dengungannya lebih justru lebih kuat pada kalimat inna walaupun sebenarnya sama-sama gunna khairung ya khairung coba antun bisa rasakan sendiri dengan kalimat inna inna karena sebagian kalau ketika imma 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 jadi udara itu benar-benar berputarnya hanya disitu tapi kalau inna ini ada apa rongga yang terbuka sehingga membagi membagi suaranya lebih bersih inna lebih mudah lebih enak dibanding im walaupun masuk walaupun masuk jadi ketika membacaannya sama dengan tempo guna ya makanya gak boleh buru-buru minimal dua harkat minimal dua harkat khairung minimal dua harkat ada yang mengatakan empat harkat khairung khairung jadi akhirnya apa karena disebut dengan idgum sempurna atau idgum kamil khairung min alfi syahr ya syahr 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 ya min alfi syahr ulangi pak jasni laylatul laylatul qadri khairung khairung itu fitilah tebal khairung khairung syahr alfi alfi syahr alfi syahr bukan syahr syahr kalau itu hak masih syahr iya iya syahr 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 iya terus lanjut iya betul amr amr habis nafasnya tanaz 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 tapi tanaz adanya namanya sifat zah itu memiliki sifat apa namanya so sofir so sofir zah jadi bunyian syulan sama seperti sa ya tanaz tanaz nah harus ada itu bunyinya tanaz zalu jadi tidak tanaz zalu tanaz zalu tidak seperti itu tapi tanaz zalu dan memang apanya apanya zah coba zah ini punya sifat hames atau jah iya termah hames ya bener bener gak iya saya gak iya dulu iya iya aja dulu barangkali ada yang lain zah jah jah apa hames jah jah saya ingat saya kalau saya gak salah ya ada 10 kanus ini masuk ini nanti nanti kita lihat iya itu coba sekarang aja lihat ya apa sifatnya zah jah zah jadi walaupun jadi kan gigi apa nih zah kalau hames itu ngebuka bener-bener ngebuka mulutnya zah 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 tuh kan mulutnya ngebuka tapi kalau zah zah gitu aja itu udah ada suara makanya kenapa harus itu sofir itu adalah sifat yang tidak memiliki lawan yaitu hanya yang dimiliki huruf so sa dan satu lagi apa zah zah eh maaf sa zah dan so yaitu yang tidak memiliki lawan tiga huruf itu adalah memiliki sifat sofir so so as so coba so sifatnya jahar atau hames pak inan so so ha hames ya karena apa coba antum rapatkan gigi antum bunyinya apa cek ya terus kemudian sekarang sah hames atau jahar hames coba dirapetin giginya ya sekarang zah antum rapatkan gigi antum zah masih zah dari zah zah masih bisa terdengar suara makanya tadi sofirnya masih kelihatan ya zah zah ya jadi itu yang kenapa alasannya dia mempunyai sifat sofir sama namun berbeda ketika dihukumi jahar atau sidda eh jahar atau hames ya baik jadi bacanya tanazzalu tanazzalu jangan tanazzalu tanazzalul malak tanazzalul malak tapi harus tanazzalu tanazzalul malak jadi ada bunyi sofirnya tanazzalul malak ikatuh ayo tapi gak boleh lama-lama gak boleh lama nanti jadi dengung tanazzalul malak ikatuh walruhu fiha walruhu walruhu fiha 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 biizni rabbihim min kulli amr ya min kulli min kulli amr 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 iya rohnya tebal am amr am 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 amr baca amr pun amnya jangan di jangan dikuatkan amr ya jangan dikuat amr dia antara apa yang namanya pak siddah dan rokhwah namanya apa kalau siddah kan kuat antara siddah dan rokhwah namanya bayniyah namanya bay bayniyah rokhwah lunak kalau berarti dia antara keras kuat bunyi yang kuat dengan yang lemah jadi bacanya seperti apa am 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 saket ketika bunyi apa sepanjang kita menutup kembali mulut am am amr amr jangan amr amr nah tapi amr amr ya amr nah rohnya ditebalkan ya ini nanti akan ketemu di surat sama di surat yang akan kita lanjutkan yaitu surat al-alam ya min kulli amr 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 ya bi'idni rabbihim min kulli amr ya ulangi baca bi'idni rabbihim min kulli amr 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 jangan lama-lama jangan didengungin jangan amr nah itu kepanjangan am sebatas nutup gini amr 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 ya min kulli amr amr ya rohnya kembali ke belakang ulangi bi'id bi'idni rabbihim min kulli amr ya lanjut salamun salamun hiya atta matola'il pad salamun hiya hatta matola'il fajr ayo ulangi salamun hiya atta matola'il pad bacanya hiya hiya hatta hiya hatta ya ulangi salamun hiya atta matola'il pad iya bagus baik barakallah fiqh lanjut pak silahkan pak prizalah abu 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 menurut saya syahur syahur si min alfi syahur ya laylatul khadri khair min alfi syahur ya tanazzalul malaikat warruhu biha biizmi rabbihim min kulli amr salamun biha hatta maqla'il fajur salamun biha hatta maqla'il fajur ya lanjut gomar alhamdulillah ya shaytan alhamdulillah bismillah rrahman rrahim inna inna anzalna min kulli amr ya baca ulangi dari biizmi ayo biizmi hati-hati idha kol kolah bukan bukan ya hati-hati biizmi biizmi rabbihim min kulli amr ulangi lagi biizmi rabbihim min kulli amr ya salamun biha hatta maqla'il fajur ya poknya tebal maqla'il 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 kita lah coba maqla'il iya maqla'il maqla'il iya ulangi salamun biha hatta maqla'il fajur iya maqla'il fajur ulangi salamun biha hatta maqla'il fajur iya baik barqallah fiqh lanjut bari fa'udu billahi min ash-shayshan radmi bismillahir rahmanir rahim Ulangi selamat menikmati A'udhu billahi minash shaytani rajeel, bismillahirrohmanirrohim, illa anzel namu fi laylatil qadr, وما أبراكنا ليلة القدر خير من ألف شهر, فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمن, سَلَمُنْ هِيَ حَتَّ مَقْعُلَيْهِ فَجْرٍ سَلَمُنْ هِيَ حَتَّ مَقْعُلَيْهِ فَجْرٍ Alhamdulillah sudah kita lakukan bersama untuk merojah surat al-qadr, selanjutnya kita akan masuk pada tadribat suratul al-anak, Suratul al-anak, yang berjumlah 19 ayat, baik, mohon untuk disimak, didengarkan, dan diikuti ayat-perayat. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقُ إِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقُ ya, perhatikan di kata ikro, roh, roh, hati-hati, ini dua huruf sebelum huruf hamzah, itu huruf yang tebal, kof dan roh, udah kol-kolah disitu sebelumnya didahului di huruf yang kol-kolah, walaupun kol-kolah kan sugroh, namun kof ini mempunyai sifat, apa namanya, istilah, ya, kof. kof, jadi ikro, ikro, roh, roh-nya tebal, roh, nah ini kalau nggak kita kontrol, ya, ini akan terlalu menekan hamzahnya sehingga jatuh pada makhroj, ain, ikroh, jadi gitu ya bacanya, ikroh, roh, jangan roh, agak terlalu dalam, terlalu menekan, jadi ain, ikroh, ikroh, roh, ya, ulangi lagi, ikroh, bismi rabbika alladhi khalaqa ikroh, bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa khalaqal insana min alaqa ikroh, ikroh, bis, eh, maaf, ikroh, warabbukal akram ikroh, warabbukal akram saya ulangi ikroh, warabbukal akram ikroh, warabbukal akram ya alladhi allama bilqalam alladhi allama bilqalam allamal insana malam ya'lam baik saya ulangi lagi allamal insana malam ya'lam allamal insana malam ya'lam terdengar suara pantulan tadi saat mengucapkan allamal hati-hati allamal karena sebelumnya memang ada huruf lam yang bertahdit di kalimat atau di kata allah sehingga itu mempengaruhi kata selanjutnya allamal hati-hati jangan allamal itu memantul allamal insana malam ya'lam ayo allamal insana malam ya'lam saya ulangi lagi allamal insana malam ya'lam allamal insana ya insana insana bunyinya dengan bacaan ikh ikhfa ikhfanya yang mana akrab adna at awsat 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 50-50 dengung dan samar 50-50 insana al-allamal insana insana makanya agak ditahan dulu ya namanya dengung kan minimal dua harkat insana ma lam ya'lam ma lam ya'lam ma lam ya'lam nah ini yang tadi saya maksud di surat al-fadar yang mana tadi yaitu kalimat atau kata mana tadi amur am am nah disini lebih ditegasin lagi di kalimat atau di ayat kelima ma lam ya'lam ketukannya sama atau harkatnya sama ya lam lam ya'lam lam ya'lam lam ya'lam ya karena sifatnya ketiga huruf ini mim dan ain adalah mempunyai sifat bayini ya ya bayini ya sehingga biar tidak terlalu kuat atau tidak terlalu lemah kalau terlalu lemah nanti jadi agak lambat kayak khawf ya khawf bacaan apa madlin ya lanjut saya ulangi ya al-lamal insana ma lam ya'lam al-lamal insana ma lam ya'lam baik ayat selanjutnya kal'lain in nal insana layat ya baik itu dihukuminya mata bapak panjangnya maksud saya matnya mata dengan panjang dua har dua harakah kalau antum baca menyambung atau dengan baca wasal layak bacaan 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 mat jais kalau berhenti atau wakaf disitu dengan bacaan mat tobi'i layak kalau antum wasal jadi mat jais layak arro ahus ya jadi ketika wakaf beda ketika wasal juga bacaannya beda panjangnya maksud saya tapi tidak mengapa kalau mau nyambung tapi karena mungkin nafas sebenarnya kalau idealnya ya ayat perayat aja tadi baiknya ya karena kalau pun kita ambil wasal ya tapi dengan bacaan panjang mat itu tidak sesuai ya karena berarti kalau dia menyambung ayat berarti nafasnya panjang seharusnya idealnya kan seperti itu menyambung ayat dengan ayat berikutnya padahal disitu ada huruf mat mat jais ya berarti harus dia sempurnakan jaisnya walaupun boleh dengan dua harkat ya karena tadi terkait wakaf kita pernah bahas kita kaji walaupun memang tidak menyalah hatinya tidak mempengaruhi apa namanya wajib hukum wajib syariatnya ya atau haram syariat secara syariatnya wakaf sembarangan misalnya tapi bisa jadi haram apabila mempengaruhi makna saat kita apa menyambung ayat atau berhenti tidak pada tempat tidak pada tempatnya khawatir dapat merubah arti ya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin itu yang bagus tapi kalau berhenti alhamdulillahi rabbil berhenti disitu misalnya secara arti tidak sempurna artinya mengurangi sifat daripada rabbil itu sendiri ya kemudian juga secara lafat memotong bentuk karena setelahnya al-alamin itu ada alnya merupakan al komariah yang harus dibaca baca rabbil alhamdulillahi rabbil amin amin jadi pernah kita bahas terkait wakof jadi kalau mau dibaca wakof boleh boleh hukumnya namun jadi jais matjais munfasil dan diutamakan dengan bacaan minimal empat harokat kalau dua pun tidak mengapa namun akan mengurangi kesempurnaannya layab 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 sudah wakof saja disitu ya karena memang ayatnya pendek-pendek jadi terkadang orang saat mungkin dihafal sudah apalagi terawih pengennya suaranya panjang namun cepat kalau pun panjang punca cepat sahabah belah sambung terus tapi kadang tidak mengurangi yang sudah dikadar ketentuan matnya itu sendiri baik saya ulangi lagi jadi kita berhenti layab kalla innal insana layab kalla kemudian kemudian ini huruf isti'lah bukan ya isti'lah ya ya huruf isti'lah jadi tebal ada keidahnya setiap huruf isti'lah itu dibaca tebal tebal hati-hati jangan sampai kol kol sering banyak yang ter ter nah dibaca kol kol ter 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 ditebalkan ter dengan cara pangkal lidahnya menaik pada langit-langit bagian belakang teg nah ditarik beda dengan teg nah itu udah teg udah ada sukunnya hustag nah walaupun halus beda akan terasa dengerannya beda saya ulangi arwa'ah arwa'ah hustagna arwa'ah hustagna inna ilah rabbika rujua inna ilah rabbika rujua'ah arwa'ayta al-laziyanha arwa'ayta al-laziyanha abdan idha salla ara'ayta inna alal huda ara'ayta inna alal huda aw amara bit takwa aw amara bit takwa bit takwa bit takwa ya aw amara bit takwa aw amara bit takwa ara'ayta in kand daba semoga an isabi dan bel se una to em amara amara manusia male sebentar, di kalimat alam ya'lam kita temukan lagi ya alam ya'lam yaitu mim bertemu dengan mbak hukumnya apa? ikhfa apa izhar? ikhfa safawi ya, ikhfa safawi alam ya'lam bi'an Allah ya'lam 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 dibaca kalau ikhfa berarti dengung dengan samara alam ya'lam bi'an Allah ya'lam 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 bi'an Allah ya'lam 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 selamat menikmati selamat menikmati dibanding kol-kolah yang lainnya karena sifat huruf kop itu sendiri saya ulangi kalla la tuti'ahu wasjud waq carib kalla la tuti'ahu wasjud waq carib hati'ati jangan waq waq tapi waq waq makanya suka waqnya terpengaruh huruf offnya ada tadi tebalan tadi waq waq tapi waq 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 carib ulangi kalla la tuti'ahu wasjud waq carib kalla la tuti'ahu wasjud waq carib baik kita mulai dari Pak Inan silahkan praktek bismillah Bismillah rrahman informas Iqar'a ismi Rabbika الذي خلق خلق الإنسان من علق Iqar'a wa Rabbika الأكرam الذي علma بالقلم علma الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطرق أرؤاه استولى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى 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 Kazzaba 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 Ulangi Saif, lanjut Alam ya'lam Bi'an Allah ya'ra Kalla La'inlam Yantayla Nasa'an Bin Masiyah Masiyah Kadibat Khaati'ah Falyad'u'na Diyah Sanab'u'l-Zamariyah Kalla La'kuti'u Wascud waqtarib Ya, taib Barakollahfiq Tanggal 20 ya'an Sanab'u'l-Zamari Lanjut Diqara' Bismi Rabbika Ladi Khalaqa Khalaqa Insana Min'alaka Ulangi, Pak Khalaqa Insana Min'alaka Sayyid'u'l-Zamari Sayyid'u'l-Zamari Diqaraq wa Rabbika'l-Akram Allahi'allama'bil'u'l-Qalam Alhamal'insana Ma'alam Ya'alam Kalla Innal'insana Layakho Allaha'u'l-Zamari Ulangi Allaha'u'l-Zamari Arro' Iya Arro' Jadi udah mulai saat masuk Pertengahan saat siap Mau masuk Dia tebal Jadi jangan Ar Ar Antum Kemudian yang keduanya Baru tebal Mulai antum Mau masuk Mau masuk itu udah mulai tebal Tapi hati-hati Jangan sampai terkontaminasi Huruf A-nya Jangan jadi Tebal Tapi A Tetap A Arro' Nah saat Or Or Nah itu udah mulai tebal A Arro' 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 Arro'ahustazna Ya taib Lanjut Arro' 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 Kurang dengungnya Arro' 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 Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 sol hak bersama huruf ha jadi ya ikro a bacanya harus a jangan ke atas kalau ke atas jadi nantinya a in ikro 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 gitu bacanya ikro bismirob jangan ikro lembut dia harus syidda kuat ikro ikro bismirob ya ulangi ikro bismirob dikalladi khalaku 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 ya khalakulah ya bagus khalakulahnya apa sugro apa kubro ya karena di wakaf atau di akhir ayat khalaku ya lanjut khalakul insana min alaqo alaqo ulangi khalakul insana min alaqo baik lanjut ikro warob bukan akrom akrom ya ulangi ikro warob bukan akrom ikro 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 bismirob ya ulangi ikro bismirob ulangi ikro warob bukal ayo ikro warob bukan akrom ya hati-hati dengan kalimat ak ya karena kalau nanti terlalu ini apa namanya bersih jadi akrom akrom ak boleh memang ada sifat hamas pada huruf kaf ak akrom ya ulangi ikro warob bukal akrom 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 ya lebih cenderung huruf k akrom ketimbang hamasnya ketimbang hamasnya akrom jadi ak h-nya yang hamasnya terakhir akrom akrom jangan barengan ak kak 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 kakiku kak kak kakiku bak bak ya warob bukal akrom ya ulangi ikro warob bukal akrom ya al-lazi al-lam bil kalam ya hati-hati kalah-kalahnya ya hati-hati pantulannya airnya kurang al al-lamal ayo al-lamal ya masih pantul al kalau al-lah itu betul al-lah tapi pas malah ayo al-lamal al-lamal lagi bagus tu al-lamal insana ma lam ya lam lanjut al-lamal 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 iya masih mantul innal langsung putus 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 innal antum siapin lagi cara baca gitu kalau supaya gak mantul putus innal insana gak apa-apa kayak gitu bacanya ya ya putus aja putus innal kasih jeda gak apa-apa innal insana ayo hal-la innal insana lah itu gak juga gak mencederai apa namanya huruf mendingan daripada antum mantul mantulin caranya seperti itu innal in innal in nah gitu ulangi ya hal-la innal insana layadu ya agak agak ditahan yang ikhfanya insana ayo ulangi galla innal insana layadu bacanya insanya jangan tapi ins insa 50-50 ya iya al-sat insana 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 layabu layabu ya kalla innal insana layadu ya baik lanjut ar-ra'a gustavna ya innal ila rabbikal innal ila rabbikal ruj'a lanjut ulangi ulangi ar-ra'itall ay ar-ra'i jangan ay tapi ay ar-ra'itall ayo ar-ra'itall al-laziyal ha-ha-haib al-dan ilha tolla al-ra'aitha'im ulangi al-ra'aitha'im kana alal hudha alal hudha ulangi al-ra'aitha'im kana alal hudha lanjut al-ra'aitha'wa ulangi al-ra'aitha'wa ya kol-kolahnya al-ra'aitha'wa al-ra'aitha'im 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 ulangi al-ra'aitha'im alam ya'lam bi anna allaha yara'a alam ya'lam bi anna allaha yara'a lanjut ala'lam yang tarilah nespa'am bin nasya'ah nasyatin kazi batin khatia'ah ulangi nasyatin kazi batin khatia'ah nafiyatin kazi batin khatia'ah sekali lagi hati-hati A nya berubah jadi A iya nafiyatin kazi batin khatia'ah kazi batin khatia'ah kazi batin kazi batin khatia'ah 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 Jadi akan begitu terus Jadi latihannya Begitu Perkata Karena ini ada kolok-kolah Ya ada kolok-kolah Kolok-kolah sama tadi Dari huruf Di ayat ini Kalau orang gak Ngebacanya terburu-buru Dan Apa namanya Rongga Apa bagian lidahnya Atau rongga mulutnya gak terbiasa Akan mengabaikan ini Entah dari awalnya yang keliru Belakangnya betul Atau sebaliknya Depannya betul Belakangnya yang diabaikan Artinya apa? Kolok-kolahnya hilang Karena sering nih Yang saya dengar kayak begini Jadi dia Gak maksimal lainnya Tuti Bacanya tuti Itu berapa? Ain apa? Hamzah Hamzah Tuti Gak maksimal Baru ketika dia tahu huruf kolok-kolah Baru mantul Wasjud Wasjud Itu pun Ketika kofnya Harusnya dibaca tebal Wako Dia tidak baca tebal Wako Bacanya wako Waktarib Gitu Ini yang sering Saya dengar Ya Jadi gitu Latihanya Gak apa-apa Per huruf Per huruf perkata Yang penting Sempurnakan dulu Jadi kalau nanti kita Antum Ini sudah hafal ya Surat ini Insya Allah sudah hafal ya Jadi Alhamdulillah kalau sudah hafal Tapi tetap lagi Karena sudah hafal Biasanya Si lidahnya Hafalnya begitu Jadi akhirnya Agak susah nih Untuk kembalinya Perlu latihan lagi Terus latihannya begitu Sampai sudah benar Si lidah ini Hafal Pergerakannya Baru mulai Antum agak cepat Selama itu belum Baik Jangan dengan Cara cepat Antum bacanya Misalnya gini Jangan seperti itu Lidah gak akan bisa benar Jadinya Baik Insya Allah ya Jadi latihannya Setiap ada ayat Yang kita Kayaknya susah disitu Cara bacanya itu Penggal Per Kata Di penggal Perkata Berikan dulu Makrotnya Dan sifatnya Terus Begitu seterusnya Jadi insya Allah Jadi mudah Artinya untuk menghafal Bukan ini kita saja Hafal nih disini Tapi disininya Gak hafal lidahnya Nah itu yang sering terjadi Hafal disini Tapi disininya Keliru Itu yang banyak Sering terjadi Hafalannya sudah banyak Sayang sekali Tapi Tidak memperhatikan Bacaannya Baik Saya lebih mending Menghajarkan orang Yang belum hafal Karena akan lebih mudah Memperbaikinya Dibanding yang sudah Hafal Ayat ini Saya misal perasaan Ayatnya Harokatnya bunyi ini Baru perasaan tuh Belum melihat lagi Itu baru kadang Harokat Begitu Ya Baik Sekeran pak Aman Baru Assalamuala Lanjut pak Pak Irjal A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Al-Jadi 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 Al-Lam Bil-Qolam Al-Lamal Insana Malam Ya'lam Kalla Inna Insana Coba Bacangan lagi Dari ayat kelima Al-Lamal Al-Lamal Insana Malam Ya'lam Malam Coba Lagi Itu masih ada pantulan Tadi Nyadar gak Malam Ya'lam Oke Lagi Ulangi Dari ayat Dibunyi Ayat pertamanya Dari Maksudnya Dari awalnya Al-Lamal Insana Malam Ya'lam Ini saya tahu nih Pak Rijal Pak Rijal Lam Lam Tadi gimana Cara bacanya Lam Ya'lam Ya'lam Lam Ya'lam Kalau ini Yang terjadi Cara bacanya Kadang Sudah benar Kadang Lam Lam Ya'lam Tapi ada pantulan Dimana Mim tadi Lam Ya'lam Nah itu Tipis Tapi Kedengaran Mantul Lam Ya'lam Coba Anda bacanya nih Dengarkan Lam Ya'lam Ada pantulan gak disitu Ya Itu yang sana maksud Bacanya bisa Bacanya bisa saat dia cepat Ketemu Jadi Man Tul Makanya harus Dicara seperti itu Lam Lam Ya'lam Ya'lam Jangan Jangan dengan bacaan Shid Siddah Ini Ini Juga sering terjadi Kesalahannya disini Lam Lam Ya'lam Lam Termasuk Termasuk huruf Kol-kolah Ya'lam Ma'lam Ya'lam Makanya dirapatkan Ma'lam Ya'lam Ma'lam Ya'lam Sama Lam Lam Ya'lam Ayo Ma'lam Ya'lam Ya'lam Ya Betul Jadi jangan Lam Ya'lam Gitu Jadi beda Harus sama Lam Ya'lam Ya Ayo Jangan Sama Harus sama Ya'lam Ma'lam Ya'lam Ayo Ma'lam Ya'lam Baik Lanjut Kalla Inna Insana Layab Layab Ayo Layab Lanjut Arro'ah Hustagna Hati-hati Arro'ah Hustag Tag Ya Tag Nah Ayo Arro'ah Hustagna Ya Lanjut Inna Ilarab Bikar Huj'ah Arro'ah Ayo Tala'iyan Ha Ya Lanjut Abdan Abdan Iza Tola Ulangi Abdan Iza Tola So So Sifat Sofirnya Harus ada So As 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 Iza Sola So Sola Ya Abdan Iza Sola Ya Lanjut Ya Ya Lanjut Lanjut Ulangi pak Aro Aita in Aro Aita in Kandama wa tawalla Hai lanjut alam ya lembi anna Allah ya roh ya roh ya Ya Nasi 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 Si Sia Ayo Jadi sya Maksudnya mau istilah Mau ditebalkan Ditebalkannya yang mana? Dengan cara apa? Pangkal lidahnya yang naik Belakang lidahnya Si So Si Jadi Bukan lidah bagian Nah ininya yang naik Tapi yang belakang Nalsi 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 Ya jadi Ada orang Nalsi Jadi maju Padahal itu harokat kasro Jadi jangan maju Nalsi Ayo Binnasiyah Ya latihan lagi nanti Ayo lanjut Nasyiatin Kalibatin Khotiah Ulangi Nasyiatin Kalibatin Khotiah Ting Kadibatin Khotiah Nalsi Ayo Nasi 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 Iya Iya Kalau Latihan PR pokoknya disini ya Rum So Kalau So yang jubah Untuk baca So 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 Iya Baru ketemu ya Kemarin belum ketemu ya Pak Belum Oh iya Kemarin belum ketemu ya Oh iya Iya Kemarin belum ketemu Sama Di surat Al Kaudar Nggak ketemu Iya Baru sekarang ketemu di huruf sahaja Nalsiyatin Kadibatin Ayo Nggak apa-apa Ayo Nasi Yatin Kadibatin Khotiah Lanjut Fal Yaduuna Fal Yaduuna Dia Saladu Zaban Yadu Lalal Tuti' Huwas Jud Wa Kottar Wa Kottarif Iya Lagi Coba Kalla Ayo Hati-hati Taknya jangan sampai terpengah Karena posisinya Dia di tengah Kofnya tebal Tak tipis Orangnya tebal Jadi tebal Harusnya Makanya caranya tadi Seperti anak-anak katakan Di penggal Tidak apa-apa Untuk proses belajar Penggal saja tidak apa-apa Walaupun masih dalam satu kata Di penggal tidak apa-apa Kan la la tuti'ahu wasjud waqtarib Nah gitu tidak apa-apa Di penggal Ulangi Kal la la tuti'ahu wasjud waqtarib Ya Baik Baru'ala fiqh Alhamdulillah lanjut Pak Yes nih Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Ulangi Iqrah Ismi Rabbikal Lazi Lanjut Lanjut Iqrah Iqrah Warobbukal Akrom Akrom Hati-hati jangan sampai Kalau ma mantul Akrom Antum mau baltun Sudnya mau hamas Tapi jadi mantul Ak Beda itu Warobbukal Akrom Ya Al-lazi 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 Al-la Al-lamabil 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 Ya lanjut Malam panjang banyak malam nah ini yang saya masuk juga nih lamnya udah bagus iya terus kemudian yaknya juga sudah bagus ketika yang terakhir dikuatin jadi sifatnya berubah jadi syiddah harus bainiyah juga iya bainiyah juga iya harus sama lam ya'lam ini huruf yang sifat bainiyah lam ya'lam ya ma'nya panjang ma'lam ayo al-lam al-insa ma'lam ya'lam nah cakep lanjut lanjut A nya yang panjang Masuk Langsung Rok nya pendek Rok nya pendek Rok nya pendek Hati-hati ya Jangan terkontaminasi Dengan huruf di depannya Atau setelahnya Hati-hati Ulangi Rok nya pendek Rok nya pendek Rok 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 Lanjut Lanjut Aro Aytal Lazi Yanha Aro Aytal Lazi Yanha Abdan Iza Sulla Abdan Ayo Abdan Iza Sulla Aro Aytal Aro Aytal Imkana Alal Huda Aro Aytal Aro Aytal Imkana Alal Huda Rok nya pendek Lagi ulangi Aro Aymara Bita Iya Sidahnya Tanya gak Aro Aytal Imkazzaba Watawalla Coba diulang lagi tadi Ayat yang ke-12 Aro Aymara Aro Aymara Bitaqwa Dipenggal aja pak Aro Aymara Bitaq Bitaq Bawa Aro Aymara Bitaqwa Iya Maksudnya mau dipenggal Tapi jadi panjang Aro Aymara Bitaq Aro Aymara Bitaq Aro Aymara Bitaqwa Bitaqwa Aro Aymara Aro Aytal Imkazzaba Lanjut 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 Masuk 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 Kalla La Illam Yang Tahi Lan Naspah Yang Tahi Yang 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 Ta Yang Tahi Lan Hinya Pendek Yang Tahi Yang Tahi Lan lanas faam lanas faam bin bin nasya bin nasya ditahan dulu Pak bin nasya bin nasya lanjut lanjut dulu nasi panjang nanya panjang nanya nah nah si ya tim kasi batin khot ya saya kasih contoh nah si ya ting nasi ya tingkah di batin Oh iya bagus Hai wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali lanjut sana diurum karena dokter sana dihujjahnya sana dihujjahnya lanjut ulangi iya disangkanya mat itu kali ya padahal itu alif wasol ya alif wasol bukan alif wasol hamzah wasol itu juga tadi panjang ya was masuk pak ke sin langsung karena hamzahnya hamzah wasol kalau hamzah wasol hamzahnya hilang kalla la tuti'ahu kalla la tuti'ahu wasjud waqa taribu ya bagus barakallahu fiqh alhamdulillah sampai disini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi ada yang di ayat yang keberapa masih belum ini perlu pengulangan biar kita langsung terap sambil minum pak nafadol boleh tanya fair ya buat pak ijal tadi baru kenal huruf sod dia lupa inan huruf sod juga agak sesuai pak iya soh asso assi asso pegel lah pokoknya latihannya naikin ujung lidah iya ujung lidah hampir menyentuh gigi seri soh soh ya kalau di pasti pengaruh pasti pengaruh tadi yang saya maksud tadi kalau pak ijal kalau maafan kalau gak salah yang tadi pak ijal baca mau naik tapi si depan itu ikut naik suh jadi sih gitu apa jadi ikut naik yang ujungnya harusnya tetap posisi dulu mahrudnya dulu tempel ujung lidahnya ke bagian gigi seri bawah soh soh nah pangkal lidahnya naik a a asso assi memang harus latihan gak gak mudah pak kalau cuma sekali dua kali harus latihan pak inan gak pernah ngerasain mungkin yang lain juga pernah ngerasakan saat pertama kali belajar huruf soh lo ya lo ya lo di samal itu juga huruf yang pegel itu do lo lo huruf-huruf pegel ya huruf-huruf pegel itu pegel lidahnya ya Pak Ardi ya gimana 19 di musah mana itu oh iya kela sama seperti waktu kita pernah bahas pak itu bentuk penegasan wakofnya apa disitu tanda apa kok kola iya kola ya kecil artinya la itu sendiri kola itu apa namanya utamanya berhenti tanda wakof tersebut utamanya berhenti kan nah jadi kalau cara bacanya begini kola boleh tahan nafas boleh tidak artinya kalau tahan nafas antum ada kesempatan untuk masuk ke berikutnya kola la cuman gak dengan tempo jeda gak terlalu lama tapi boleh baca berhenti gini seperti gini kola antum ambil nafas lagi la tuti'ahu boleh seperti itu tapi di dalam musah madinah gak ada yang saya punya ini musah madinah di dalam tidak ada kalau yang mungkin ada kalau orang sana sih udah paham jadi makanya gak ada pakai wakof wakof itu tanda itu kalau di musah indonesia sini departemen agama pakai tanda itu buat penegasan itu bentuk sekali lagi sekali-kali tidak artinya kan itu kalau gak salah apa artinya coba ada bawa terjemahan gak artinya apa ya terus lanjutkan jadi ini kalimat Allah ini bentuk penegasan jangan sampai gitu bahasanya jangan sampai kamu ya ada lagi jadi boleh wakof boleh diteruskan tapi baiknya kalau kita tahu artinya disitu baiknya wakof tapi dengan tempo tadi tidak terlalu lama atau boleh dengan lama tapi ambil nafas berikutnya ambil nafas baru lagi kalau ada lagi ada pertanyaan Pak Jasni silahkan ayat ke-6 ini kan nunnya mati ini apa ayat ke-6 ya ayat ke-6 atau ayat ke-7 ayat ke-7 kali ya ini gimana arro nunnya hilang karena nun sukun bertemu roh hukumnya idgom bigun bigun apa bila guna bila guna masuk ke huruf yang jadi nunnya hilang anggapnya hilang karena sudah masuk karena secara secara sifat secara makhrod ya semuanya sudah masuk ke huruf roh nunnya hilang kecuali kalau itu idgom bigun kalau sudah bicara idgom bila guna masuk mana yaudah semuanya mau sifat makhrodnya ke roh semua arro arro gitu jadi anggapannya nunnya hilang ya jangan arro ada dengung ya atau takrimnya lebih kebanyakan ya arro arro ya jelas baca sini ya sama seperti tadi yang tadi hamzah wasol jadi baca panjang was was karena saya nampil melihat yang depannya apa iya 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 lama dibaca wasol itu makanya ada tanda shot kecil di atas di wasol itu tanda shotnya kecil Pak Inan ada yang ingin tanyakan Pak Prinjang Pak Komar yang ayat ke-6 sama-sama kalah tapi gak ada tanda sama-sama kalah gak ada wakofnya iya kalau di musam ini juga gak ada di Madinah tapi kalau yang ayat terakhir iya ayat terakhir apa karena disitu ada bentuk dua kata lah lah satu dengan lah yang kedua kalau yang ini kan gak yang ayat ke-6 tidak lah dan satu lagi inah itu secara pemaknaan beda lebih tegas mana kata tidak sama sesungguhnya tidak apa lebih tegas mana inah sama tidak tidak ya misalnya kita ngomong gini sesungguhnya kalau main di god itu berbahaya sesungguhnya main di god itu berbahaya atau sungguhnya bermain di kali itu berbahaya dengan kata tidak atau jangan bermain di pinggir kali karena berbahaya bentuknya lebih tegas mana larangan iya pokoknya udah gak ada bantahan udah gitu itu itu kalau ada ilmu di bahasa di bahasa kaedah bahasa itu ada di ilmu balaguh jadi bentuk-bentuk apa pemahaman kata intonasi tekanan si apa namanya sindiran itu ada di dalam ilmu balaguh ya ada lagi Pak Omar Pak Ardi sudah semuanya baik kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin doa kafal kemajlis Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfir wa tubu ilaik Allah alam bisu'ab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjaya berjaya doa 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 det doa doa Terima kasih telah menonton!